Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, kembali lagi dengan saya. Dan kebetulan di video kali ini saya ingin membahas mengenai kondisi dari IASG. Jadi saya buatkan secara khusus untuk video kali ini karena saya tahu sendiri bahwa dari sempat banyak orang panik selling, IASG juga sempat turun cukup dalam dengan persentase minus 2% di kisah harga 6.530-an. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa faktor yang menjadi pemicu IASG dapat jatuh dalam seperti itu, dan saya ingin juga membahas mengenai teknikal dari IASG sendiri. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, bisa diklik tombol subscribe-nya, join di grup telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Langsung saja kita membahas mengenai kondisi teknikalnya terlebih dahulu. Tadi untuk IASG sempat dibawa turun di kisah harga 6.530-an dengan persentase turun minus 2%. Untuk area support-nya di kisah harga 6.535 untuk IASG, dan tadi memang berhasil retest. Kalau memang tadi sempat anjlok di bawah 6.535, maka IASG ini berpotensi untuk turun lagi di kisah harga 6.487, yang dimana itu sudah mendekati base support-nya di area sana. Untungnya tadi IASG sempat ada perlawanan untuk resisten-nya sendiri di kisah harga 6.590-an, dan itu perlu di-break terlebih dahulu agar masuk ke safe zone-nya. Jadi perhatikan saja, kalau memang IASG tidak berhasil menguat dan sudah break area support pentingnya, teman-teman bisa segera hati-hati dan waspada dengan emittan masing-masing. Dari segi support-nya, base dari IASG di kisah harga 6.487, ini area support-nya di 4.487, dan untuk resisten-nya, so far di kisah harga 6.590, dan kalau memang ini berhasil di-break area resisten-nya, maka akan lanjut naik lagi di kisah harga 6.677. Itu sekilas mengenai teknikal-nya. Kalau teman-teman tidak bertanya lagi, bisa join di kriptelegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita lanjut beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicunya. IASG dapat longsor seperti ini. Sudah dua hari, mulai dari hari Senin, dan hari ini pun juga IASG terkoreksi cukup dalam juga, dan banyak orang panik selling. Jadi simak saja, di sini ada beberapa alasan yang mungkin teman-teman juga bisa jadikan pertimbangan untuk gold emiten teman-teman masing-masing. Kita lanjut, di sini ada beberapa faktor. Yang ingin saya tekankan bahwa IASG hari ini cukup dalam turunnya, dan banyak orang panik selling. Salah satu faktornya adalah kasus omikron menaik, atau kasus omikron bertambah cukup tinggi. Dan kalau kita lihat di sini, ini menurut CNBC. Pemerintah melaporkan kasus harian positif korna selama 24 jam, terakhir sebanyak 772 kasus per 17 Januari. Jadi kemarin ada pemerintah yang melaporkan 772 kasus untuk omikron ini. Lalu yang paling banyak memang di Jakarta, karena itu tempat lokasi lokal keluar masuk. Seperti itu. Dan memang omikron ini dilaporkan pada pertengahan bulan Desember lalu baru masuk di tanah air. Jadi memang baru bulan lalu. Di sini para ahli sudah memperkirakan puncak kasus dari omikron ini. Jadi kita lanjut dulu. Di sini sudah saya sediakan beberapa web. Prediksi mengenai puncak kasus COVID yang varian omikron terbaru ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, kepada Presiden Jokowi Dodo. Jadi Menteri Kesehatan ini sudah menyampaikan prediksinya kepada pemerintah. Kurang lebih 35 sampai 65 hari sejak awal lonjakan. Nah, itu kurang lebih prediksinya. Yang dimana itu sudah puncak-puncaknya dari kasus omikron ini. Ini menurut kontan.co.id. Waktunya bergeser 35 sampai 65 hari. Jadi dengan adanya news seperti ini, tentu saja mungkin banyak investor yang panik selling. Jadi dia jual atau hagi terlebih dahulu emittannya. Karena panik, jadi panik selling biasa. Namun juga ada seperti ini. Pak Menteri, Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Tak perlu merasa panik. Pasalnya dari situasi beberapa negara, tingkat keparahan yang membuat seorang pasien COVID-19 varian omikron masuk rumah sakit dan perlu dirawat intensif terbilang rendah. Jadi kalau kita perhatikan dari virus Delta yang sebelumnya, itu memang virus Delta itu cukup mematikan. cukup mematikan. Namun kalau kita lihat secara keagresifan terinfeksi, intensitas dari penyebaran virus itu memang lebih cepat jauh omikron daripada Delta. Tapi dari tingkat kematiannya, omikron lebih rendah daripada virus Delta itu. Sudah ada pernyataan, hospitalisnya antara 30% sampai 40% dibandingkan dari hospitalis Delta. Jadi pada saat keadaan Delta, virus sebelumnya itu lebih parah, banyak pasien yang masuk rumah sakit dan jumlahnya lebih banyak daripada kasus omikron ini. Karena memang omikron tidak seberapa mematikan daripada Delta. Namun memang lebih cepat menyebar daripada Delta. Itu kuncinya. Dari perbedaan Delta dan omikron itu kuncinya. Dan ada lagi di sini, kita sudah tahu kuncinya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang karena ada news seperti itu, mungkin hanya panik beberapa waktu, tapi seharusnya masih bisa kembali lagi seperti biasa dan masih bisa bulis untuk kondisi ISK. Karena ada mungkin beberapa news seperti ini, mungkin beberapa teman kita lihat news mengenai kasus omikron ini semakin naik dan juga negara-negara lain seperti mungkin India dan negara Nordic dan lainnya itu kasusnya naik cukup pesat, maka mereka juga panik selling dong. Mereka mau amankan aset terlebih dahulu. Jadi itu wajar saja sih kalau menurut saya karena ada news kuat seperti ini dan juga tadi Pak Menteri Kesehatan juga sudah turun tangan dan langsung bilang ke Presiden Jokowi dodoh, maka cukup besar juga. Dampaknya ke indeks kita cukup besar juga. Namun selain itu, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi jangan dilihat dari negatifnya dulu. Nah ini pemerintah sudah memprediksi adanya potensi lonjakan kasus virus corona. Di sini pemerintah sudah ada, jadi memang cukup besar juga dampaknya kalau saya bilang. Yang tadi saya bilang, 35 sampai 65 hari, terdapatnya rentang waktu dalam kenaikan kasus omikron hingga masa puncaknya. Antara 35 sampai 65 hari, tapi bukan ini yang ingin saya bahas. Di sini, ini kalau saya bilang merupakan sentimen positif. Berdasarkan data pemerintah, terdapat lebih dari 500 kasus varian omikron di Indonesia. Sebanyak lebih dari 300 kasus telah sembuh dan hanya 3 orang yang membutuhkan perawatan oksigen dengan klasifikasi ringan. Jadi kalau menurut saya, omikron ini tidak seberapa mematikan daripada delta. Tapi memang lebih cepat sekali dalam penyebarannya. Mungkin karena ada news kuat seperti ini, apalagi ada suatu prediksi, 35 sampai 65 hari ke depan, adanya suatu puncak-puncaknya kasus omikron ini, mungkin banyak dari teman kita panic selling, sehingga membuat kondisi dari ISD kita cukup dalam tadi jatuhnya. Tadi saya lihat di sesi pertama pada saat tanggal 18 Januari ini cukup dalam juga, minus 2 persenan. Memang cukup dalam. Selain itu juga kita harus coba cek dari segi news lainnya. Jadi jangan kita lihat dari negatifnya dulu. Kita coba cari lebih detail. Saat ini terdapat penambahan 855 kasus konfirmasi harian COVID-19, sehingga terdapat 165 kasus aktif COVID-19. Kalau saya simpulkan dari sini, memang adanya news yang bertampak cukup kuat bagi indeks kita. Tapi kalau saya lihat untuk jangka waktu ke depannya, ISG bakalan fine-fine saja ya. Karena kalau berdasarkan data dan riset dari para ahli, bahwa omikron ini tidak seberapa mematikan daripada delta. Jadi delta ini memang lebih kuat. Dan kalau kita lihat pada saat kasus virus delta masuk, itu ISG tidak seberapa hancur dalam seperti omikron ini. Jadi seharusnya dengan adanya news tadi, pernyataan bahwa omikron tidak seberapa mematikan daripada delta, seharusnya itu bisa menjadi sentimen positif, dan ISG kita ke depannya bisa jadi menyentuh harga resisten tertentunya. Mungkin di kisah harga 6.900 atau 7.000-an itu masih possible. Mungkin banyak dari teman-teman kita juga panik selling hari ini, karena ingin memanfaatkan momentum. Mungkin dia keluar terlebih dahulu, nanti pada saat keadaannya sudah stabil, retail sudah mulai masuk kembali, baru dia atau pembesarnya masuk lagi. Jadi sementara exit terlebih dahulu, karena ini kan masih belum adanya sesuatu yang untuk membuat balance seperti kasus delta sebelumnya. Jadi memang kalau saya lihat, lebih baik sih dijual terlebih dahulu. Dijual terlebih dahulu mungkin untuk menghindari panic selling seperti hari ini. Jadi mereka jual terlebih dahulu, mungkin nanti saat waktunya sudah balance, semuanya sudah fix bahwa omikron tidak seberapa berbahayanya, baru slowly ISG akan naik lagi. Jadi kalau saya simpulkan bahwa hari ini ISG jatuh karena ada sentimen negatif dari news-news, mungkin CNBC, kontan.co, yang mengatakan bahwa omikron ini menjadi salah satu faktor bahwa ISG turun tadi minus 2%. Dan kalau menurut saya ISG tetap bisa kuat karena omikron ini hanya cepat saja penyebarannya, tapi jumlah kasus kematiannya lebih kecil daripada delta. Jadi itu singkat saja kuncinya. Dan selama ISG masih bisa bertahan di atas area support yang sudah saya buatkan tadi, di area sini, kita kembali lagi ke technical, selama ISG masih bisa bertahan di atas 6.487, sebenarnya kita masih bisa optimis saja, tidak ada masalah. Meskipun nanti break, masih bisa bertahan lagi di area support-nya di kisah narga 6.413, karena ini ada suatu gap yang perlu ditutup terlebih dahulu. Ada beberapa gap sih, memang untuk ISG ada beberapa gap. Tapi so far yang paling penting, kita harus selalu update news, dan harus perhatikan beberapa titik pentingnya. Seperti support ini juga cukup penting. Jadi sekian dahulu pembahasan dari saya, dan menurut saya kesimpulannya bahwa mungkin ini hanya panic selling sementara. Panic selling sementara saja. Dan tadi di sesi 2 juga ISG sempat naik. Ini saya pakai time frame for hour, ini sempat naik. Jadi kalau menurut saya ini hanya panic selling sementara, dan mungkin kalau teman-teman mau jual dulu, nunggu stabil terlebih dahulu, marketnya baru masuk lagi. It's okay, itu semuanya keputusan dari teman-teman masing-masing. Saya ingin menjelaskan kenapa ISG ini bisa anjlog. Jadi kalau ada tambahan, bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada perkataannya menyinggung, saya nggak bermaksud. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, karena sore ini saya akan men-upload mengenai beberapa emittance yang sudah teman-teman kita ajukan di grup Telegram. Jadi saya buatkan setiap hari Selasa dan Kamis, saya menganalisa secara gratis. Dan teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram. Saya Merjang, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Bye. selamat menikmati